Buat teman-teman yang mau jadi PNS, video ini pas banget. Di episode kali ini saya akan membahas bagaimana caranya daftar CPNS online dan alun pendaftarannya. Yuk kita mulai dengan membahas gimana step by stepnya. Sebagai catatan, kalian baru bisa daftar itu kalau pendaftaran CPNSnya udah buka ya. Jadi kalian pantau aja di websitenya BKN, koran, atau di kanal berita online. Tapi kalau pendaftarannya sudah dibuka dan kalian sudah siap melamar, maka silakan masuk ke websitenya BKN untuk mulai registrasi. Kalian akan ditanya nomor KTP, nomor kartu keluarga, nama, alamat email, nomor HP, dan sebagainya. Kalau antara NIK dan nomor KKnya tidak sesuai, maka kalian akan melihat error message seperti ini. Untuk memperbaikinya, silakan hubungi Duk Capil dan bukan Panitia CPNS. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi data diri dengan lebih lanjut dan memilih password. Anda juga akan dipersilakan untuk memasukkan 2 pertanyaan pengaman supaya akun Anda lebih aman. Selain itu, Anda juga akan diminta untuk mengupload foto KTP dan juga foto selfie kalian. Di tahap ini, foto selfie-nya emang biasa aja ya guys, karena foto yang latar belakangnya merah itu baru akan diupload ke tahap selanjutnya. Habis itu, kalian akan diminta untuk mengecek ulang data-data yang sudah kalian masukkan dan konfirmasi. Habis itu, kalian akan melihat halaman seperti ini. Silakan dicetak informasi pendaftaran kalian sebagai referensi nantinya. Selanjutnya, silakan tekan lanjutkan login pendaftaran dan Anda akan diminta untuk memasukkan NIK serta password yang tadi sudah ditentukan. Habis itu, kalian akan melihat form online seperti ini, di mana kalian diminta untuk mengisi biodata yang lebih detail. Misalnya aja, nama sesuai ijasa tanpa gelar, kemudian gelar depannya apa, gelar belakang ijasanya apa. Anda juga akan ditanya alamat lengkap dan apakah Anda sedang dapat program beasiswa. Khusus untuk penyandang disabilitas, Anda juga bisa menyatakan di sini apa kondisi Anda dan mengupload bukti video disabilitas. Kemudian, Anda juga akan ditanya sekarang Anda lagi ada di negara mana, status perkawinan, agama, tinggi badan, dan sebagainya. Menariknya, Anda juga akan ditanya apa nama akun sosial media kalian. Tapi kolom ini nggak wajib ya, hanya opsional saja. Kalau sosial media kalian isinya aneh-aneh mah, mending dikosongkan saja kolom yang ini. Silakan juga tanda tangan secara online di kotak yang sudah disediakan dan tekan selanjutnya. Nah, di bagian berikutnya, Anda akan diminta untuk mengisi jenis seleksi, karena selain CPNS kan sekarang ada juga PPPK dan sebagainya. Abis gitu, barulah Anda akan melihat halaman untuk membeli instansi dan formasi yang mau kalian lamar. Kalau instansi atau formasi yang mau kalian lamar tidak ada di drop down-nya, silakan cek lagi pengumuman instansi tersebut mengenai kapan waktu pembukaan pendaftaran mereka, karena tiap instansi bisa beda-beda. Nah, contoh yang udah diisi seperti ini ya guys. By the way, kalau instansinya memperbolehkan pilih lokasi tes, maka kalian juga bisa pilih di sini, tapi kalau pilihannya tidak tersedia, berarti lokasi tes akan ditentukan oleh instansi yang terkait. Untuk IPK, silakan isi sesuai dengan transkrip nilai dengan dua angka di belakang koma. Sedangkan untuk lulusan SMA dan sederajat, silakan isi dengan nilai ijasahnya. Untuk beberapa instansi yang memiliki syarat skor bahasa Inggris, kalian akan diminta untuk mengisi jenis tes dan skornya, apakah Tufel, Islets, dan sebagainya. Saat kalian mengisi nama perguruan tinggi dan nama program Sudi, datanya akan otomatis muncul kalau lembaganya sudah terakreditasi. Tapi kalau datanya nggak ada ya, kalian bisa isi sendiri. Selanjutnya, kalian akan dipersilakan untuk mencantumkan riwayat pekerjaan atau riwayat penulisan ilmiah. Kalau ada, silakan masukkan di sini, tapi kalau tidak ada, silakan klik tombol selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengupload dokumen-dokumen yang diminta oleh instansi yang kalian lamar. Jangan lupa untuk memperhatikan tipe dokumen apa yang mereka minta, apakah PDF, JPEG, dan sebagainya, dan perhatikan juga berapa maksimal ukuran filenya supaya tidak ditolak. Pastikan file yang kalian upload itu bisa terbaca dengan jelas. By the way, untuk surat lamaran dan surat pernyataan, kalian perlu membubuhi e-materai ya. Ini bisa beli online kok. Silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Setelah uploadnya selesai, kalian akan melihat data resume sebagai berikut. Untuk memastikan kalian benar-benar sudah mengecek semua informasinya, kalian akan diminta untuk centang di sebelah kanan tiap kolom satu per satu. Soalnya, kalau sudah selesai daftar, nantinya kalian tidak bisa revisi lagi. Makanya, sampai harus disurutik satu-satu supaya kalian benar-benar baca dan cek dengan benar. Kalau sudah yakin dengan semuanya, silakan tekan akhiri proses pendaftaran. Kalian akan melihat peringatan bahwa data yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah lagi. Habis gitu, udah deh. Kalian akan melihat resume pendaftaran yang sudah kalian isi. Di sini, kalian bisa cetak kartu informasi akun ini atau kalian juga bisa mencetak kartu pendaftaran CPNS kalian. Habis daftar, terus gimana? Secara garis besar, berikut adalah alur pendaftaran CPNS. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh daftar akun dan daftar formasi. Habis gitu, akan ada panitia yang memeriksa dokumen Anda atau istilahnya adalah seleksi administrasi. Kalau ada yang kurang atau salah, maka kalian akan melihat notifikasi seperti ini. Kalau kalian tidak setuju, kalian bisa protes atau mengajukan sanggah selama masa sanggah berlaku. Habis gitu, tinggal tunggu hasilnya. Tapi, kalau masih belum lolos juga, kalian akan melihat penolakan seperti ini. Tapi sebaliknya, kalau kalian lolos seleksi administrasi, maka kalian bisa mencetak kartu peserta ujian. Nah, buat mereka yang lolos seleksi dokumen, kalian akan diundang untuk tes tertulis. Ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan juga tes karakteristik pribadi alas TKP, yang sama untuk semua formasi. Tapi, abis gitu, ada juga tes tambahan lagi sesuai dengan formasi yang kalian lamar. Di tahap terakhir, baru deh pengumuman siapa yang lolos. Ngomong-ngomong siapa aja sih yang bisa daftar jadi PNS, persyaratan di tiap instansi itu berbeda-beda tergantung posisinya, tapi secara umum berikut persyaratannya. Saat mendaftar, batas usia CPNS itu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan juga researcher yang memiliki kualifikasi pendidikan S3. Kemudian, kalian juga harus memiliki track record yang bagus alias tidak pernah diberhentikan baik secara hormat maupun tidak hormat sebagai PNS, TNI, dan polisi. Kemudian, kalian juga tidak boleh pernah berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, atau anggota kepolisian Republik Indonesia. Nah, kalau kalian sudah pernah jadi CPNS terus mundur gimana? Sayangnya, kalau kalian pernah mengundurkan diri ketika menjadi calon PNS di saun-taun sebelumnya, maka dikenakan sanksi tidak bisa daftar lagi. Kemudian, kalian juga tidak boleh pernah dipenjara atau terkena hukuman pidana. Selain itu, tentunya kalian wajib sehat jasmani dan rohani dan memiliki ijazah minimal SMA atau sederajat, tapi sebagai catatan, lowongan PNS yang bisa kalian daftar juga akan bergantung kepada kualifikasi yang diminta oleh posisi tersebut. Selanjutnya, kalian juga tidak boleh aktif berpolitik atau merupakan anggota partai politik dan bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Buat teman-teman yang mau tahu apa saja formasi yang biasanya terbuka untuk lulusan SMA dan sederajat, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi, karena sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!